assalamualaikum bunda ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak pedesnya mantep dan modalnya juga murah pokoknya top markotop deh yuk kita langsung lihat pembuatannya pertama-tama bunda siapkan makaroni ini saya menggunakan makaroni yang bentuknya panjang kalau misalnya bunda pakai yang bentuknya spiral juga enggak papa nah ini saya beli di pasar 250 gram harganya 4000 rupiah nah ini yang kita gunakan hanya 100 gram aja ya bun biar enggak kebanyakan jadi untuk 100 gram modalnya untuk makaroni paling cuman 2000an ya kemudian didihkan air secukupnya ini untuk merebus makaroni dan jangan lupa diberi satu sendok teh minyak sayur agar nanti makaroninya tidak sering lengket walaupun sudah dingin masukkan makaroni ketika airnya sudah mendidih dan ini kita rebus sampai makaroninya lunak nah ini makaroninya sudah lunak kemudian kita angkat dan langsung kita tiriskan nah ini makaroninya sudah saya tiriskan dan siap kita olah sebelum mengolah makaroni kita siapkan dulu daun bawang yang sudah diiris nah ini irisnya tipis-tipis aja jangan tebel-tebel karena nanti akan kita gunakan mentah kemudian siapkan juga sosis ini sosisnya saya potong dua kemudian saya iris lagi menjadi delapan bagian nah nanti ini untuk satu porsi menggunakan dua irisan sosis sosis ini saya beli harganya seribu rupiah jadi untuk sosisnya itu modelnya sekitar 250 satu porsinya kemudian siapkan wajan ini wajannya kita oles dengan minyak sayur kita olesnya tipis-tipis aja nah ini kita akan gunakan untuk menggoreng sosis nah ini kita goreng sampai dia berwarna kecoklatan dan matang jika dirasa minyaknya kurang bisa kita oles dengan minyak lagi karena memang memberikan minyak seperti ini nanti akan memberikan tampilan yang cantik saat sosisnya matang jangan lupa dibalik jika salah satu sisinya sudah matang biar enggak kegosongan nah ini sosisnya udah matang warnanya sudah cantik kecoklatan ini langsung kita angkat saran saya jika untuk dijual sebaiknya sosis ini sudah digoreng di rumah agar nanti nggak repot saat di lokasi penjualan kemudian siapkan wajan yang sudah kita beri dua sendok makan minyak sayur dan kemudian kita masukkan makaroni yang udah kita rebus tadi nah ini kita ratakan di dalam wajan setelah itu siapkan dua butir telur telur ini kita kocok lepas aja dan kita tuang secara merata ke atas makaroni yang udah kita ratakan di dalam wajan tadi jika dirasa telurnya sudah benar-benar merata di dalam wajan ini kita biarkan dulu sebentar sampai telurnya agak mengeras tapi enggak sampai benar-benar matang ya bun karena nanti akan kita orak-arik kalau sudah agak set setelah satu menit ini kita orak-arik ya bun kita orak-arik sampai telurnya ini benar-benar matang jika dirasa telurnya sudah matang ini bisa langsung kita angkat nah ini makaroni yang kita masak tadi dan sudah saya pindahkan ke dalam mangkuk ini siap kita bumbui untuk bumbunya kita ambil yang praktis saya hanya gunakan bumbu bubuk balado ini saya gunakan sekitar 2 sendok makan kemudian biar rasanya tambah hot kita tambahkan bubuk cabai bubuk cabai ini sesuai selera ya bun tapi kalau saya disini saya gunakan setengah sendok makan kalau mau lebih pedas lagi boleh ditambahkan biar tambah hot rasanya kemudian ini kita aduk rata pastikan tidak ada bumbu yang menggumpal jadi harus benar-benar rata ya bun nah ini rasanya mantep banget pedas dan sedap nikmat nah ini sangat cocok untuk jajanan anak muda karena biasanya anak muda jama sekarang paling suka jajanan yang pedas-pedas ya bun ini bisa kita lihat dari banyaknya makanan viral yang rasanya itu ekstra pedas nah jadi ini sangat cocok dijual untuk anak-anak muda ya yang sering menginginkan jajanan kekinian yang unik dan super pedas nah ini sudah rata dan siap kita kemas untuk pengemasannya kalau disini saya menggunakan plastik mica saya gunakan plastik mica yang ukuran sedang yang ukuran 4C nah ini setelah kita masukkan ke dalam plastik mica gini ini saya beri topping lagi dengan sosis yang tadi udah kita goreng untuk satu porsi saya gunakan 2 potong sosis goreng nah gimana cantik ya bun ya ada lauknya sosis juga kemudian kita beri topping lagi saus sambal kalau misalnya udah terlalu pedas gak usah saus sambal bisa juga saus tomat nah ini kita ratakan diatasnya biar tampilannya lebih menarik lagi sebagai pelengkap kita bisa tambahkan lagi irisan daun bawang yang tadi udah kita iris ya bun nah ini kita tabur secukupnya aja gimana bun tampilannya menarik ya dan cara membuatnya juga sangat mudah jika bunda menggunakan plastik mica ukuran sedang seperti ini itu bisa menghasilkan 6 porsi makaroni sosis pedas seperti ini nah ini kalau misalnya bunda jual dengan harga 3 ribuan per porsi itu insya Allah masih untung banget ya nah tapi itu disesuaikan lagi dengan modal yang bunda keluarkan di tempat bunda tinggal karena kan untuk harga modal di setiap daerah biasanya berbeda-beda ya bun bisa ya bun membuatnya sangat simpel dan modalnya juga murah meriah selamat mencoba semoga jualan bunda laris manis dan bisa menjadi jalan rezeki untuk bunda dan keluarga jika bunda suka dengan video ini silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung kami menyajikan resep-resep pilihan untuk bunda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh